Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resot Sutoyo hari ini, Kamis 4 Agustus 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab C.H.K.L. pasal 36 ayatnya yang ke-29. Bahasa Indonesia, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum, serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bahasa Batak Tuba Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pada umumnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Manusia bagaikan berjalan dalam lorong yang gelap, Yang belum tahu sampai di mana ada titik terang, Yang membawa mereka keluar dari lorong gelap itu. Umat Israel juga pernah mengalami berbagai pergumulan, Ketika mereka harus diperbudak, Dibuang, dan diserakkan dari tanah leluhur mereka. Tentu peristua ini bukan tanpa sebab. Umat Israel yang sangat terkenal dengan sifat keras kepala, Senang bersungut-sungut, dan tidak tahu bersyukur. Bahkan berani mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala dalam hidup mereka. Maka Tuhan pun bertindak dan menghukum umat Israel. Perman Tuhan hari ini mengisahkan sebuah peristiwa secara umat Israel, Ketika berada dalam pembuangan di Babil. Di mana Jeheskel ikut serta dalam pembuangan itu. Dan ketika penduduk Jerusalem berkata tentang semua saudaranya, Kaum kerabatnya, Dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Bahwa mereka telah jatuh, telah jauh dari Tuhan. Bahwa mereka telah memberontak kepada Tuhan. Bahwa mereka telah menyembah kepada berhala. Bahwa mereka telah diserakkan di negeri orang dan menjadi tawanan. Maka Tuhan memanggil dan mempersiapkan Jeheskel yang baru berusia lebih kurang 30 tahun. Setelah 5 tahun berada di Babil. Tuhan mengutus Jeheskel untuk memberitakan penghukuman sekaligus tawaran pembebasan Dan pemulihan umat Israel dari bangsa Babil. Agar bangsa Babil tidak terus menerus mencelah Tuhannya Israel. Nats kita hari ini masuk dalam perikob pembaharuan Israel. Dalam topik menjadi manusia baru dalam Tuhan. Pembaharuan yang terjadi atas Israel adalah pembaharuan atas inisiatif Tuhan sendiri. Demi kemuliaan dan kebesaran namanya. Di mata bangsa-bangsa lain yang telah dinejiskan oleh bangsa Israel sendiri. Karena sikap dan perilaku mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Dan selalu mengikuti jalan-jalan kehidupan yang tidak berkenan kepada hukum Taurat Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Tuhan yang dinubuatkan Jeheskel adalah Bagaimana Tuhan dengan segala kebesaran dan kemuliaannya Dan kemahakuasaannya Mampu merubah dan berkuasa Untuk membentuk setiap pribadi, kelompok, bahkan satu bangsa Untuk bisa menjadi kesaksian Bahwa dialah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Ada tiga hal yang dilakukan Tuhan bagi umat Israel melalui Labi Jeheskel Pertama Tuhan menghimpunkan umatnya Yang telah berserakan Dan kembali ke energi mereka sendiri Yang kedua Tuhan melakukan pentahiran atau penyucian Bagi lambang pengampunan dosa bagi umatnya Ketiga Tuhan memulihkan umatnya Pemulihan secara jasmani yaitu Ekonomi, sosial, politik, dan budaya Dan segala aspek-aspek kehidupan jasmani umatnya Pemulihan secara jasmani yaitu Hati dan religi umatnya Yaitu hati dan roh yang baru dalam batin mereka Tuhan jauhkan hati yang keras Dan memberi mereka hati yang taat Supaya mereka hidup menurut ketetapan Dan peraturan Tuhan dengan setia Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan Terkadang kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan Sehingga kita pun diizinkan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup Bagaikan berjalan di lorong-lorong yang gelap Yang tidak ada kepastian akan jalan keluar Apalagi pemulihan Namun syukur kepada Tuhan Karena kasihnya yang amat besar Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya Kita ditahirkan Atau dicucikan oleh darah Yesus Kristus yang mati Dan bangkit Serta naik ke surga Dan berkuasa di atas segalanya Dan pada saatnya Akan datang kembali Untuk memberi hidup yang kekal Dan roh kudus turun atas kita Untuk memulihkan kita Memberi kita hati Dan roh yang baru di dalam batin kita Dia menjauhkan hati yang keras Dan memberi kita hati yang taat Supaya kita hidup menurut ketetapan dan peraturannya Dengan setia Melalui rohnya Kita diyakinkan Bahwa kita telah diampuni Hidup kita dipulihkan Dan kita selalu dipelihara Dan diberi kehidupan Secara jasmani Dan rohani Terus selama hidup di dunia ini Untuk menuju kehidupan yang baru Yaitu Jerusalem baru Atau hidup yang kekal Marilah kita gunakan Kesempatan yang Tuhan berikan Dengan pemulihan dan pemeliharaannya Kedalam kehidupan kita Untuk menerima hati yang baru dari Tuhan Agar kita dapat melihat Dan merasakan Pemulihan Dan pemeliharaannya Atas hidup Dan kehidupan kita Amin Kita berdoa Kami bersyukur Dan memuji namamu Tuhan Dan biarlah Tuhan selalu dimuliakan Dimasyurkan Karena Tuhan memberi pemulihan Atas kehidupan kami Dan Tuhan senantiasa memberi Segala kebutuhan yang kami perlukan Dalam kehidupan ini Secara jasmani Maupun untuk rohani kami Amin Selamat beraktifitas Salam sehat Selamat menikmati hidup yang dipulihkan Dan dipelihara Tuhan Immanuel Terima kasih telah menonton